Di sini kita punya sistem persamaan yang terdiri dari 3 buah persamaan yang ditanyakan himpunan penyelesaiannya. Perhatikan di sini, ada X plus Y plus XY, di bawahnya juga Y plus Z plus YZ, dan X plus Z plus XZ. Jadi, dari satu persamaan terdiri dari 2 variable yang berbeda. Sehingga, kita bisa manipulasi bentuknya dari persamaan pertama, X plus Y plus XY. Jika kita tambahkan 1 ruas kiri dan ruas kanan, maka akan menjadi 11 tambahkan 1, 12. Perhatikan bentuk ini, ada perkalian XY, ada X, ada Y, ada 1. Ini bisa kita ubah menjadi X plus 1 dikali Y plus 1, yaitu X kali Y menjadi XY, X kali 1 menjadi X, 1 kali Y itu Y, dan 1 kali 1 adalah 1. Nilainya sama dengan 12. Begitupun untuk persamaan 2 dan persamaan 3. Jika kita tambahkan 1, ruas kiri dan kanan, yang ini akan menjadi 1 plus Y plus Z ditambah YZ sama dengan 15. Jika kita faktorkan, ini akan menjadi Y plus 1 dikali Z plus 1 sama dengan 15. Untuk persamaan 3 juga, yaitu X plus Z plus XZ, ini nilainya sama dengan 19. Kita tambah 1 menjadi 20, kita faktorkan menjadi X plus 1 dikali Z plus 1, nilainya sama dengan 20. Perhatikan di sini, perkaliannya sama dengan 15, jadi kemungkinan ada yang 3, ada yang 5 nilainya. Dan di sini ada Y plus 1 juga, nggak mungkin Y plus 1-nya bernilai 5. Jadi kemungkinan pasti Y plus 1 yang bernilai 3, dan Z plus 1 yang bernilai 5. Kita tuliskan Y plus 1 sama dengan 3, Z plus 1-nya yang sama dengan 5. Kita coba uji. Jika Y plus 1-nya sama dengan 3, bisa nilai X plus 1-nya sama dengan 4. Karena kita asumsikan di awal kemungkinan penyelesaiannya bilangan bulan. Jadi Y plus 1-nya kita anggap 3, sehingga X plus 1-nya yang sama dengan 4. Kita uji juga di sini, X plus 1-nya 4, dan Z plus 1-nya tadi kita jadikan 5, 4 dikali 5 menghasilkan 20. Jadi benar bahwa nilai X plus 1-nya adalah 4. Sehingga dari sini kita peroleh nilai X itu sama dengan 4 kurang 1, nilai Y sama dengan 3 kurang 1, dan Z nilainya sama dengan 5 kurang 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, bisa kita tuliskan sebagai 3, 2, 4. X, Y, Z. Untuk lebih yakin, coba saja substitusi nilai X, Y, dan Z-nya kembali ke persamaan awal. X tambah Y, yaitu 3 tambah 2, 5. 3 kali 2, 6. 6 tambah 5, 11. Jika diuji kedua persamaan lainnya, juga dipastikan nilainya benar. Oke, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.